Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Mbak Abang Mustafa Ini saya mau tanya-tanya ini soal produk yang Abang buat ini Madu bawang Abang Mustafa Apa ini madu bawang Abang Mustafa Ceritanya begini Kita awalnya itu saya itu sakit Kurang lebih 10 tahun Kalau ingin tahu saya bahwa sakit Tanya ke dokter saya atau ke rumah sakit atau ke tetangga saya Saya bilang sakit itu bukan saya itu ingin dibelinda Ini aslinya begitu Setelah itu saya itu keluar masuk rumah sakit Ya bukan kita ini rumah apa Kita obat rumah sakit itu bukan tidak ada hasilnya Ada tapi tidak menyembuhkan waktu itu Setelah itu saya konsumsi bawang putih lanak itu Tidak direndem madu Setelah itu saya pikir untuk menghilangkan pedas dan bau Lebih enaknya lebih bagusnya itu direndem dengan madu Alhamdulillah saya jodoh dengan madu bawang itu Setelah itu karena saya banyak orang tanya ke saya teman saya itu minta tolong ke saya bikinkan madu bawang Setelah itu saya bikinkan madu bawang setelah itu jalan saya langsung saya menjadi apa termasuk bikin produksi yang banyak Alhamdulillah jalan tiga tahun ini tidak ada hambatan Alhamdulillah banyak teman yang sehat barokahnya Kalau produk saya jual itu sudah tiga tahun jalan empat tahun ini kalau konsumsinya konsumsinya sudah saya sekitar 10 tahun Terus untuk khasiatnya untuk laki-laki dan perempuan Oh kalau ini kalau laki-laki konsumsi ini ya dia itu bisa menghilangkan bau Ini menghilangkan bau kalau bawang putih yang biasa bukan bawang putih lanak itu menambah bau Keringatnya orang Tapi kalau bawang putih lanak itu yang direndem dengan madu itu menghilangkan bau Mengeluarkan toksin-toksin racun-racun yang di dalam itu Jadi khasiatnya untuk laki-laki itu ya Pak? Kalau laki-laki tergantung itu jantung Kalau sudah jantungnya normal laki-laki pasti dia itu keren Ada lagi Pak untuk yang laki-laki? Tidak cukup ini Terus kalau khasiatnya untuk yang perempuan? Untuk perempuan itu kan dia itu kesuburan kandungan Dan juga dia pokoknya ini bawang itu menyembuhkan segala penyakit Bukan cuma satu penyakit Dan tidak ada tentangan Kalau kita sakit lambung bukan kena jantung Enggak, itu mengubati semuanya Jadi mengubati semua penyakit yang ada di dalam tubuh Terus Pak produk ini sudah sampai mana saja Pak? Alhamdulillah kalau Indonesia itu merata Saya sempat sebelum Corona Itu saya sempat ngirim ke Hongkong dan Malaysia Sudah sampai mancanegara ya? Iya, mancanegara Terus kalau yang paling banyak yang paling pesen daerah mana? Merata Terutama ya rata Jawa Timur? Jawa Timur ya Dan juga tokoh-tokoh masyarakat itu Banyak yang datang ke rumah saya GIAI-GIAI sepuh itu Monsumsi sepuh Seperti siapa saja Pak? Ini ya saya ini Seperti ada Habib Kusin Tanggul itu Itu cucunya Habib Soleh Itu dia juga mengonsumsi Sambil dia itu memberikan Dia menjualkan Terus dia nama Soleh? Dia juga Dia itu sayangan Ada Ristu dari MUI Dia itu kan diresmikan dengan MUI Ini jadi sudah resmi Dari Departemen Kesehatan MUI MUI Juga saya pakai UD Kalau di kota pesuruan yang tidak ada Orang yang tidak akan tahu Bukan itu nasional yang tahu itu Kalau cuma pesuruan lebih dari itu Itu Yair Idris bin Hamid Dia konsumsi Madu bawang Siap Terima kasih Pak Atas waktunya Dan penjelasannya terkait Terima kasih Bawang ini Bawang ini